Intro Membedah morfologi tanaman jagung Completely dissecting the morfologi of corn Pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung yang maksimal sangat ditentukan oleh perlakuan yang diberikan dalam teknis budidaya Di samping itu, pengenalan tanaman jagung dengan baik baik morfologi maupun anatomi menjadi sangat penting Jagung adalah tanaman pangan semusim yang termasuk famili rumput-rumputan di mana dalam kesempatan ini kita akan membahas secara detail morfologi tanaman jagung yaitu, tentang akar, batang, daun, bunga, tongkol, dan biji Akar, pada dasarnya, tanaman jagung mempunyai sistem perakaran serabut dengan tiga macam akar yaitu, satu, akar seminal dua, akar adventif dan tiga, akar tunjang atau penyangga satu, akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embryo di mana, pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah belum mulai muncul ke permukaan tanah dan pertumbuhan akar seminal akan berhenti pada fase vetika dua, akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil selanjutnya, akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara tujuh sampai sepuluh buku semuanya di bawah permukaan tanah akar adventif berkembang menjadi serabut akar yang menebal secara prinsip, akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung sedangkan akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara tiga, akar tunjang adalah akar adventif yang muncul pada dua atau tiga buku di atas permukaan tanah fungsi akar tunjang adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang akar ini juga bisa membantu penyerapan hara dan air perkembangan akar jagung baik kedalaman dan penyebarannya bergantung pada varietas pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah keadaan air tanah, dan pemupukan batang, jagung memiliki batang yang tidak bercabang berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkwal dua, atau lebih tunas teratas akan berkembang menjadi tongkwal batang memiliki tiga komponen jaringan utama yaitu kulit, epidermis, jaringan pembuluh, bundles vaskuler, dan pusat batang, pit jaringan pembuluh tertata dalam lingkar dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan yang tinggi dan lingkaran-lingkaran menuju perikap dekat epidermis kepadatan jaringan pembuluh akan berkurang begitu mendekati pusat batang konsentrasi jaringan pembuluh yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tahan rebah genotipe jagung yang mempunyai batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal di bawah epidermis batang dan jaringan pembuluh terdapat variasi ketebalan kulit antar genotipe yang dapat digunakan untuk seleksi toleransi tanaman terhadap rebah batang daun sesudah koleoptil muncul di atas permukaan tanah daun jagung mulai terbuka setiap daun terdiri atas helayan daun ligula, dan pelepa daun yang melekat pada batang jumlah daun sama dengan jumlah buku batang jumlah daun umumnya berkisar antara 10-18 helai munculnya daun yang terbuka sempurna adalah 3-4 hari genotipe jagung mempunyai keragaman dalam hal panjang lebar, tebal, sudut, dan warna pigmentasi daun berdasarkan letak posisi daun terdapat 3 tipe daun jagung yaitu tegak, erek, semi-erek, dan menggantung, atau pendan daun erek memiliki sudut antara kecil daun semi-erek memiliki sudut sampai sedang dan pendan memiliki sudut yang lebar dan pola daun bervariasi dari lurus sampai sangat bengkok jagung dengan tipe daun erek memiliki kanopi kecil sehingga dapat ditanam dengan populasi yang tinggi kepadatan tanaman yang tinggi diharapkan dapat memberikan hasil yang tinggi pula bunga, tanaman jagung disebut juga tanaman berumah satu atau monisius karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman bunga betina, tongkwal muncul dari aksilari api seis tajuk bunga jantan, tasel berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman pada tahap awal, kedua bunga memiliki primordia bunga biseksual serbuk sari, atau polen, adalah trinukleat polen memiliki sel vegetatif, dua gamet jantan dan mengandung butiran-butiran pati dinding tebalnya terbentuk dari dua lapisan, eksin dan intin dan cukup keras, karena adanya perbedaan perkembangan perkembangan bunga pada spikelet jantan yang terletak di atas dan bawah dan ketidaksinkronan matangnya spike maka polen pecah secara kontinu dari tiap tasel dalam waktu seminggu atau lebih rambut jagung, sil, adalah pemanjangan dari saluran stilar ovari yang matang pada tongkwal rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30 cm atau lebih sehingga keluar dari ujung kelobot panjang rambut, tergantung ukuran tongkil dan kelobot tanaman jagung adalah protandri dimana pada sebagian besar varietas, bunga jantannya muncul 1-3 hari sebelum rambut bunga betina muncul serbuk sari, terlepas mulai dari spikelet yang terletak pada spike yang di tengah, 2-3 cm dari ujung malai atau tasel kemudian turun ke bawah 1 bulir antar melepas 15-30 juta serbuk sari serbuk sari sangat ringan dan jatuh karena gravitasi atau tertiup angin sehingga terjadi penyerbukan silang dalam keadaan stres kekurangan air keluarnya rambut tongkwal kemungkinan tertunda sedangkan keluarnya malai tidak terpengaruh interval antara keluarnya bunga betina dan bunga jantan atau disebut antesis silking interval atau ASI adalah hal yang sangat penting ASI yang kecil menunjukkan terdapat sinkronisasi pembungaan yang berarti peluang terjadinya penyerbukan S sempurna sangat besar semakin besar nilai ASI semakin kecil sinkronisasi pembungaan dan penyerbukan bisa terhambat sehingga menurunkan hasil cekaman lingkungan umumnya mempengaruhi nilai ASI seperti pada kekeringan dan temperatur tinggi penyerbukan pada jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkwal hampir 95% dari persarian tersebut berasal dari serbuk sari tanaman lain dan hanya 5% yang berasal dari serbuk sari tanaman sendiri oleh karena itu tanaman jagung disebut tanaman bersari silang cross pollinated crop dimana sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari bergantung pada varietas, suhu, dan kelembaban rambut tongkwal tetap reseptif dalam 3-8 hari serbuk sari masih tetap hidup dalam 4-16 jam sesudah terlepas penyerbukan selesai dalam 24-36 jam dan biji mulai terbentuk sesudah 10-15 hari setelah penyerbukan, warna rambut tongkil berubah menjadi coklat dan kemudian kering tongkwal jagung mempunyai 1 atau 2 tongkwal bahkan lebih tergantung varietas dan perlakuan yang diberikan tongkwal jagung diselimuti oleh daun kelobot tongkwal jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah setiap tongkwal terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlah selalu genap dan umumnya dalam satu tongkwal jagung memiliki 400-600 biji jagung yang normal biji, biji jagung disebut kariopsis dinding ovari atau perikap menyatu dengan kulit biji atau testa membentuk dinding buah biji jagung terdiri atas 3 bagian utama yaitu 1. perikap berupa lapisan luar yang tipis berfungsi mencegah embryo dari organisme pengganggu dan kehilangan air 2. endosperum sebagai cadangan makanan mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya 3. embryo atau lembaga sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, skutulum, dan koleoptil pati endosperum tersusun dari senyawaan hidroglucosa yang sebagian besar terdiri atas 2 molekul yaitu amilosa dan amilopektin dan sebagian kecil bahan antara pada beberapa jenis jagung terdapat variasi proporsi kandungan amilosa dan amilopektin protein endosperum biji jagung terdiri atas beberapa fraksi yang berdasarkan kelarutannya diklasifikasikan menjadi albumin yaitu larut dalam air globumin yaitu larut dalam larutan salin zein atau prolamin larut dalam alkohol konsentrasi tinggi dan gluten yaitu larut dalam alkali demikian morfologi tanaman jagung semoga bermanfaat selamat menikmati